Kain tersebut berbunyi Yang artinya Taklif adalah syarat ibadah menjadi wajib bagi seseorang Sedangkan temyiz adalah syarat Ibadah seseorang menjadi sah Ini maksud dari kaedah ini Taklif adalah syarat ibadah menjadi wajib bagi seseorang Dan ini merupakan bentuk rahmat Allah SWT Kepada umat Muhammad SAW Allah SWT tidak mewajibkan ibadah kepada semua orang Allah SWT mewajibkan ibadah-ibadah tertentu Hanya kepada orang-orang yang mukallaf saja Orang-orang yang pada dirinya ada kriteria taklif Taklif itu mengandung dua unsur Yang pertama adalah berakal, sehat Yang kedua adalah mencapai umur balik Ini kriteria yang membangun taklif Dengan adanya dua kriteria ini pada diri seseorang Maka orang tersebut disebut sebagai mukallaf Yang padanya ada sifat taklif Jadi seorang dikatakan mukallaf ketika pada dirinya ada dua kriteria tadi Yaitu akalnya sehat Yang kedua telah mencapai umur balik Dan nanti dibahas kapan seseorang mencapai umur balik Semua ibadah yang diwajibkan di dalam syariat Tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mukallaf Dan ini adalah salah satu dari bentuk rahmat Allah Bentuk kasih sayang Allah SWT Kepada umat Muhammad ini Coba bayangkan Kalau ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam syariat ini Juga diwajibkan kepada orang yang tidak mukallaf Maka ini akan sangat memberatkan umat Muhammad SAW Dari sini kita tahu bahwa Salat lima waktu tidak diwajibkan kepada orang yang Belum mukallaf atau tidak mukallaf Ya seperti misalnya Kalau ada orang yang belum mencapai umur balik Walaupun dia berakal sehat Salat lima waktu tidak diwajibkan kepada dia Atau misalnya Sudah mencapai umur balik Tapi dia Akalnya tidak sempurna Maka tidak diwajibkan Salat lima waktu bagi dia Seperti misalnya orang-orang yang Ya mohon maaf ya Idiot Akalnya tidak sempurna Atau orang yang sudah pikun Ya Ini juga akalnya sudah tidak sempurna Orang-orang yang demikian Maka tidak ada kewajiban Salat lima waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!